Tarif parkir di Kota Bengkulu sudah dirancang naik pada 2023 yang mendatang. Besarnya Rp5.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp3.000 untuk kendaraan roda 2. Besar kemungkinan rancangan kenaikan tarif parkir juga berlaku untuk seluruh zona parkir di Kota Bengkulu, tak hanya di bawah jalan saja, termasuk zona tertentu seperti di rumah sakit, mal, ataupun gerai pertokohan modern. Salah satu pengelola parkir Indomaret di Jalan Mahakam Lingkar Barat Kota Bengkulu, Syafri Yadi mengaku belum mengetahui konfirmasi kenaikan tarif parkir tersebut, sehingga pria yang juga menjadi koordinator parkir wilayah kecamatan Gading Cempaka ini masih tetap menerapkan tarif parkir lama. Terkait rencana Pemkot Bengkulu untuk menaikan tarif parkir, pihaknya akan melihat kondisi di lapangan terlebih dahulu. Jika dianggap layak, dalam artian tak memberatkan juru parkir, maka pemberlakuan tarif baru kemungkinan akan ditelapkan juga. Kenaikan tarif parkir secara otomatis akan menambah jumlah setoran yang mesti dipenuhi setiap juru parkir, sehingga juru parkir masih akan mencoba melakukan uji petik untuk melihat kemampuan setoran parkir. Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Kota Bengkulu sudah merancang rencana kenaikan tarif parkir kendaraan di Kota Bengkulu pada 2023 mendatang. Besarannya untuk kendaraan roda 4 atau lebih, tarif parkirnya minimal 5.000 rupiah dan bisa lebih, sementara untuk sepeda motor naik antara 3.000 rupiah hingga 4.000 rupiah. Kenaikan tarif parkir disebutkan UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga berdasarkan perubahan atas UU nomor 28 ke UU nomor 1 tahun 2022 mengenai perimbangan negara khususnya terkait pajak. Sebagai gambaran, di Kota Bengkulu saat ini terdapat 12 zona parkir yang sudah dilelang oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL. Hanya 9 zona saja dan sudah ada pemenangnya. Sementara untuk 3 lainnya, yakni zona 6, 9, dan 10 belum bisa dimulai lelang karena kontakannya belum habis. Ada pun nilai lelang terbesar berada di zona 6 dengan nilai mencapai 1,7 miliar rupiah. Dari belasan zona parkir tersebut ditargetkan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 9 miliar rupiah. Rios Ucipto melaporkan dari Kota Bengkulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.